Servis Laptop Mati Total Kawan dong, kalau bosong punya laptop tuh, harus rajin perawatan juga. Karena kadang, hal kecil bisa berpotensi besar sampai laptop bisa mati total. Nah, penyebab laptop mati total tuh sangat banyak. Bisa di keyboard, hard disk, pasta kering, dan lain-lain. Kalau yang sekarang ada servis nih, laptop mati total karena coslet di bagian MOSFET-nya. Nah, kalau MOSFET-nya coslet atau rusak, berarti laptopnya Sony akan hidup karena arus awal masuk melalui MOSFET yang membantu mengontrol tegangannya masuk. Jadi, ketuk ambil tindakan untuk ganti MOSFET dengan yang baru. Selain laptopnya yang mati total, ini laptop juga engselnya patah. Dan kami servis engselnya, dan bosong bisa lihat sendiri, kalau yang datang dari awal laptopnya mati total, sekarang sudah hidup, wey. Dan engselnya juga lagi di servis. Jadi, kalau punya laptop tuh, harus wajib jaga dan rawat biar laptop pun performa dan kualitas tetap terjaga. Nah, kalau bosong ku laptop, ada banyak kendala? Bisa komen di bawah biar ketongkasih solusinya. Injeksi Laptop Kupang, Solusi Servis Murah, NTT. Terima kasih telah menonton!